Intro Assalamualaikum sahabat jatim time kita kembali lagi ke program Ngedomocir program yang sempat terhenti selama 4 bulan karena pandemi dan musim penghujan kita kembali kali ini di Dusun Genengan Desa Genengan, Kejamatan Pagesaci Kabupaten Malang, saya didampingi oleh General Manager Jatim Tem Bapak Herianto toko masyarakat dan toko agama di Dusun Genengan Gus Huda, beserta dengan Manager Area Bayitulma Lidayatulog Gere Malang, nah ini kita akan menuju ke rumah Jensen Gus Huda? Pak Mak Turi Beliau ini gimana kehidupannya? Kerjaan keadaan seorang janda, gak punya anak Usia? Usia sudah di atas 70-an lah Usia di atas 70 tahunan Setiap hari, saya juga mengharapkan dari santunan tetangga kanan, kiri itu saja Oke Kadang ya selalu, tapi tetap berusaha kadang membantu apa-apa Orang yang gak memberinya kadang cuma hanya belas kasihan saja Oke sahabat, kita langsung menuju ke rumah Mak Turi untuk berbagi kebahagiaan mengukir senyuman Assalamualaikum Mak Assalamualaikum Mak Di sini sudah asli sini? Asli Abdullah Asalnya Ya pindah-pindah terus dari dulu Sejak saya kecil Memang ya selalu begini Pindah Tapi gak punya tempat yang pasti Cuma Kadang-kadang ditunuti orang 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 punya lahan belakang yang suruh nemat Jadi pindah-pindah terus Ini Tanah bukan miliknya Mak Turi Bukan Dikasih Bukan Ya mungkin suatu saat Kalau ini yang Yang punya itu Menggunakan Ya terpaksa Tapi biasanya dari dulu ya gitu Terus pindah lagi Pindah lagi Pendengaran gak bisa ya? Kalau diajak Agak Diajak komunikasi Komunikasi Sulit ya? Kalau keras bisa Oh Puasa apa enggak? Posa 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 Sahur apa tadi? Sahurnya gak apa Sahurnya ambil apa? Sahurnya ambil apa? Gak bisa Oh saya Kenapa Pokoknya pengkelebonan Pokok sudah kemasukan ya sudah Tadi apa sahurnya? Pakai apa? Tempe Daging 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 Tempe Sendirian Saya Dewi ya Enggak Tidak Turun Turun Daging Tidak Turun Saudara gak punya Oh saudara gak punya Suami Suami Turun Turun Suami Suami Meninggal Suaminya sudah meninggal Sudah lama ya? Sudah lama ya? Sudah lebih dari 15 tahun Sudah lebih dari 15 tahun Dulu kerjanya suaminya apa Pak? Dulu ya gantah-gantin dokar Dulu kan apa Ada dokar gitu lah Pernandokar yang saya ingat loh ya Pernandokar terus Apa ya Kuli-kuli gitu loh Tapi kebanyakan ya Sering Anggurnya Ini tadi ibu yang masak sendiri lah Makturi Masak Dewi ya Masak sendiri Masak sendiri Masak sendiri Masak Masak tidak Masak 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 sendiri Masaknya dimana biasanya Pak? Masak 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 Ini sahabat kondisinya Makturi Lantainya masih tanah ini Masak 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 nyewa, kalau nyewa, ternyata yang meregimri kalau gak salah tahun, tapi belum gini, setahun oh menyewa lima tahun berarti ya? berapa setahun? setahunnya berapa? setahunnya pintar setahunnya, kalau nyewa rongatu seket rongatu seket setahunnya tanah ini kipak kita berniatnya bapak ini sehingga kalau nyewa itu seket aku mulai jaman suaminya 255 ribu cuma tanah ini yang buat siapa? yang bersama yang bersama yang bersama sampai pak min oh rumahnya ada anak ini pun yuk nopet yang kalen jadi tinggal bapak ini kalau kiam setahun 250 ribu terus Mbak Makturi gak kerja? terus ini gini aku kulasukani duit, saya cewa jadilah gak salah tahun katanya kulunggeni setahun mbak itu bentinanya sampai lapo tiap hari bentinanya sampai lapo nganggur setelah nyambut kaya sudah nyambut kaya katanya terlalu montor tapi pun perawatan gandeng ini aku berniatnya selamat mawar setelah gua ditanyakan tiyangku dokter ini ditinggali jadi mak Turi ini sudah tidak bekerja pernah bekerja hampir saja ditabrak truk terus digaik bentinanya apa sih buat makan jadi tiyang-tiyangku ini cekat tidak seprapat sedintanya seprapat terkadang kita posok posok seprapat makan bersama diposok ini pantalunya kiam anak persiapan buka nanti bukanya buka anak 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 dan di крут orang father jadi saya lmit jj NOW d hai 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 leh siram dan putih siram mandi oh itu berikutnya saya berhenti mendetih keluarga ini mendetih saya berikan ini loh ini kok mau masak apa ini di sana ke cepat dari motet ini eh Pak Hiri dibuka masak air masak air musik 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 terserah terus enggak dibuat buka lagi nanti enggak Oh dibuat buka lagi itu nanggak lu PP dari jatim tem media online bantuan saking membaca jatim tembah bantuan kok uang 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 deteng-deteng kulut Rami mudah-mudahan manfaatnya Pak ya posongan bisa kena geriyo saya 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 ya saya mb what anda kami saya 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 adalah saya 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 ketika saya hai 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 nanti pamit wongkong katin terus nomornya eh dapat jatim tem tadi kita bersama-sama dengan Gus Huda dengan Pak Lukman dan Pak CM Jatim Tem Pak Herianto sudah menemui mak turi yang ada di Dusun Genengan seperti sahabat ketahui kondisinya sangat memperhatinkan beliau hidup sendirian tanpa siapa-siapa rumah ini juga rumah sewa beliau tidak mempunyai anak terima kasih sahabat Jatim Tem atas kemurahan hatinya sehingga kita bisa berbagi dengan mak turi dan orang-orang yang kurang beruntung lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!